Pertahanan Oman Ya ini dia Dan bola juga jauh sebenarnya ya Dari jangkauan Sung Jin Yong Tadi yang coba mengambil Ini dia Ini lumayan juga ya Kena tengkuk kepala Sangat hati-hati juga Setiap tim untuk menjalani partai pertama Biarpun mereka diunggulkan Oh kali ini sebuah serangan balik Cepat sekali Co Dalam kotak pelati masih Co Oh hampir saja kita lihat Tadi mengenai kartai kesebelasan Salim Sulaiman Beruntung tepat diperlukan penjaga wang Masjid Yasid Ya sekali lagi ini kita lihat ya Begitu area flanknya lepas Memang langsung ada ancaman bahaya disana Apalagi cutback tadi yang dilakukan Crossing ini tidak Ya kembali Oh satu kesalahan pemirsa Sebuah serangan balik kali ini Mendekati kotak pelati Baik sekali Dan sebuah tendangan Masuk Sebuah upaya yang sangat baik Dari Kim Yong Hak Berubah kedudukan kali ini Korea Selatan Berhasil umul Di menit ke-29 1-0 untuk Korea Ya usaha tidak mengkhianati hasil Kita tahu bagaimana Korea Selatan Sangat sabar Dalam menghadapi tembok pertahanan Oman yang sangat kokoh Namun tekanan-tekanan pressing yang mereka lakukan Sepanjang hampir setengah jam Dan akhirnya Membuahkan hasil Kim Yong Hak Yang tadi melakukan eksekusi dengan sangat dingin Memanfaatkan kesalahan pemain belakang dari Oman Ya yang baru saya katakan Ada kesempatan Katanya kesepelasan Mampu memberikan sebuah asis Lee Sung Won Dan diselesaikan oleh Kim Yong Hak Dengan sangat baik Perpaduan ini memang Sering terlihat dari pertemuan-pertemuan Atau pertemuan sebelumnya bagi Korea Selatan Iya Memang dari jumlah atau dari Dari sisi Keadaan pertahanan lawan Baik sekali Cok Kerjasama kembali kita lihat Oh iya Kali ini peluang Oh terlepas Lepas Dan kita lihat Masih menyamping Sebuah kesempatan tadi Bagaimana rebound Yang gagal dilakukan oleh Bae Jun Ho Iya Bae Jun Ho Tadi mendapatkan Bola liar Sebenarnya tadi Oleh pelatih Atau kalau mereka punya pemain Yang berpengalaman Ini biasanya tahu Harus seperti apa Meskipun Bu Harman jarang datang ya Ketika Inus bermain bola Oh kali ini kita lihat Luar biasa Sebuah gol idah Spectacular Dari luar kotak penalti Dari Jun Yeong Berhasil merubah Ketutukan menjadi 2-0 Untuk Korea Selatan Iya kalau ini jelas Adalah perbedaan kualitas individu ya Sekali lagi Kalau kita bandingkan dengan gol pertama Itu adalah hasil kolektivitas Hasil kerjasama 4-1-2 Tapi kita lihat kali ini Korea Selatan membuktikan bahwa Mereka memang punya kelas Setingkat di atas Oman Dan ini kita lihat Lagi-lagi memang ada kesalahan juga ya Dari polo pemain Dan membuat lawan gagal untuk melakukan passing kembali Oh kali ini berbahaya kita lihat kembali Jing Yeong Oh Passing kali ini masih melebar pemirsa Dari Sung Jin Yeong Iya Kalau kita melihat di ujung ini memang sangat Sangat Menarik ya Bagaimana kita lihat Sung Jin Yeong Tadi melakukan sebuah Plashing Mantap Untuk bisa Dekati kotak penalti lawan Atau melewati garis Tengah dan wasit Asal Uzbekistan Akrol Rizkulife Sudah menekan kulit panjang tanda berakhir Dapat pertandingan di bawah pertama Di IFC 10-20 Hesit Cup 23 Dimana Korea Selatan Kami akan kembali Untuk ada satu lagi Terima kasih Sama kami di Ayu